Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara, gimana kabarnya di rumah? Saya harap saudara semua dalam keadaan baik-baik saja dan selalu tetap semangat di rumah walaupun kita sedang apa namanya sedang menghadapi wabah yang sangat besar yang membuat kita tidak bisa kemana-kemana tetapi saya yakin dengan kekuatan doa dan dengan pikiran yang optimis saudara pasti bisa melewati ini dengan baik ya hari ini kita ketemu lagi setelah sekian lama kita tidak berjumpa di kelas jadi mohon maaf untuk sekarang ini kita sementara bertemu lewat video yang saya harap bisa mengobati rasa penasaran Anda tentang bagaimana mengupas akutansi dalam sisi praktikum yang mana dalam materi saya akan selalu saya bahas dalam sisi Android nah, jadi materi apa yang kita bahas hari ini tentang bagaimana memaksimalkan HP Anda yaitu memaksimalkan Android sebagai solusi kita menghadapi permasalahan tentang keuangan sehari-hari nah, sesuai judul hari ini kita akan membahas tentang bagaimana memaksimalkan Android sebagai personal management sehingga kita bisa mengelola keuangan pribadi tentunya secara maksimal karena saya yakin kita sebagai mahasiswa kadangkala ketika kita menerima uang dari orang tua kita tiba-tiba sebelum waktunya kok sudah habis uangnya kemana ya apakah terbelanjakan untuk hal-hal yang tidak kita tak ketahui nah, dengan manajemen yang akan saya ajarkan pada kali ini kita akan mengenal suatu aplikasi aplikasi yang mana membantu kita dalam mengelola keuangan keuangan apa contohnya keuangan pribadi nah keuangan pribadi adalah sesuatu yang mana kita belajar untuk mengetahui seberapa besar kita bisa memaksimalkan keuangan kita nah di aplikasi yang nanti bisa saudara download di link deskripsi atau mungkin nanti di akhir video saya akan memberikan bagaimana saudara bisa mengontrol keuangan dengan baik nah mari kita bahas satu persatu pentingnya kita mengelola keuangan nah baik saya harap saudara tidak skip video ini dan tinggalkan like di sana agar kita selalu semangat dalam membangun channel ini menjadi lebih besar lebih besar dan lebih besar lagi ya sudah siap untuk terima materi hari ini baik kita awali dengan bismillah semoga kita bisa menerima informasi hari ini dengan baik dan kita bisa lebih optimis dan percaya diri di rumah yang kita kelola itu sebenarnya apa sih nah misalkan hari ini kita akan mengelola pengeluaran nah terkadang masalah pengeluaran itu kita menganggap hal yang sepele nah selama kita masih single artinya kita belum mempunyai keluarga pengeluaran itu kalau saudara kelola dengan baik kalau kita kelola dengan baik maka kita akan tahu kemana pos pengeluaran kita terbesar nah mumpung saudara masih menjadi seorang mahasiswa akan jauh lebih mudah saudara dalam mengelola keuangan kenapa? karena mungkin pengeluaran saudara hanya sebatas peralatan kuliah konsumsi atau makan sehari-hari biaya jalan-jalan dan biaya entertain nah terkadang dengan biaya yang sangat simple tersebut kita masih tidak tahu oh tiba-tiba kok uang saya sudah mau habis aja nih kira-kira kemana? nah itu yang terkadang kita jadi berpikir kita tidak bisa mengontrol keuangan kita sehari-hari nah dengan aplikasi yang nanti saudara download itu saya harap saudara bisa mengeksplor keuangan saudara apakah sudah teruji pak? sudah saya sudah mencoba dalam kurun waktu 2-3 minggu ini saya menggunakan aplikasi itu sehingga saya bisa tahu kemana alokasi pengeluaran saya terbesar dan saya juga bisa mengevaluasi ternyata banyak pengeluaran-pengeluaran saya yang tidak perlu contohnya nah untuk biaya nah khusus untuk lockdown nah lockdown sekarang ini banyak biaya jajan yang tidak perlu karena apa? karena kita terlalu banyak di rumah terlalu banyak bingung mau ngapain tidak bisa produktif sehingga akhirnya jajan sana jajan sini jajan sana sana sini yang akhirnya menjadi pengeluaran yang tidak perlu untuk saudara rekan mahasiswa kira-kira apa yang menjadi tidak perlu? mungkin uang nongkrong di cafe oh penting pak karena itu untuk membuat eksistensi diri saya sebagai seorang mahasiswa yang mana ketika waktu itu belum lockdown kalau saya sering nongkrong di cafe maka status sosial saya bisa naik kata siapa? ukuran sukses seseorang bukan ditentukan oleh di mana tempat anda nongkrong tapi apa yang saudara miliki dan apa yang saudara bisa ciptakan dari keuangan saudara itu nah misalkan masih mahasiswa tetapi saudara bisa menciptakan lapangan pekerjaan bisa menciptakan usaha baru lalu pertanyaan modalnya dari mana pak? nah itulah pentingnya saudara bisa manage keuangan saudara dengan memanage keuangan saudara bisa menyisihkan keuangan saudara itu ke dalam pos tabungan nah kalau pos tabungan itu sudah saudara terkumpul maka saudara punya modal lalu ada pertanyaan kan kita bisa mengambil hutang pak nah masalah hutang itu saya akan bahas di video yang lainnya bagaimana cara mengelola hutang dan bagaimana cara membangun sebuah usaha tanpa hutang sedikit pun nah itu nanti ada di materi yang selanjutnya oke tapi terkadang ada pertanyaan pak kenapa sih kok ribet banget kita harus menolak keuangan kita kan yang penting setiap kita terima keuangan setiap kita terima wesel atau kita terima transferan dari orang tua lalu berapa sisanya yaitulah pak uang kita tapi kalau saya untuk menganalisa memangnya selama ini saudara mengeluarkan uangnya itu tidak ada pos yang percuma nah itu yang harus saudara yang harus saudara evaluasi nah baik untuk sesi kali ini saya tutup sampai disini nanti kita akan sambung di lain waktu dan lain tempat jangan skip video ini karena kita akan berlanjut di pembahasan selanjutnya terima kasih mari kita lanjutkan di sesi selanjutnya baik mari kita lanjutkan untuk pembahasan tentang mengelola keuangan pribadi yang mana sudah seperti yang saya jelaskan di opening video tadi nah untuk pada akhir video nanti saya akan sertakan link aplikasi atau contoh aplikasi yang harus saudara download di playstore untuk saudara coba dan nanti saudara praktekkan sehingga nanti ketika saudara bisa mempraktekkan saudara bisa menjawab pertanyaan saya di ujian tengah semester nanti jadi jangan skip video ini dan tonton video sampai selesai jika ada pertanyaan silahkan saudara tanya dan tinggalkan pertanyaan itu di kolom komentar baik selamat menyaksikan dan selamat belajar nah dalam perancangan keuangan itu kita membuat semacam start dan finish untuk startnya yaitu saudara pasti akan memikirkan untuk menikah ketika nanti saudara lulus kuliah nah karena semua tujuannya kuliah adalah mendapatkan gelar ya kan supaya nanti di undangannya ada tambahan gelarnya nah ketika saudara sudah selesai menikah pasti ada tujuan lagi yaitu mempunyai anak ya gak nah mempunyai anak adalah tujuan ketika saudara sudah menikah dan tentu saja ketika sudah mempunyai anak saudara membutuhkan rumah tapi ada yang terbalik orang lebih memilih memiliki mobil dulu daripada memikirkan mempunyai rumah padahal kalau pada era sekarang tidak memiliki rumah itu menjadi masalah apalagi saudara sudah memiliki keluarga kenapa pak misalkan saudara rumahnya ngontrak maka saudara harus mengeluarkan biaya rutin setiap tahun untuk membayar biaya kontrak yang mana itu adalah kegiatan yang sangat membebani sementara kalau saudara tidak memiliki mobil tidak masalah karena era sekarang ada aplikasi online untuk ojek online grab car grab car gojek yang mobil itu anything lah dan saudara bisa merasakan berbagai macam merk mobil ibaratnya saudara mempunyai banyak mobil dan mempunyai sopir pribadi iya gak malah lebih keren kan nah biasanya track dari perancangan keuangan setelah menikah mempunyai anak dan mempunyai rumah seharusnya saudara mulai memikirkan sebuah mobil untuk memobilisasi keluarga anda dari satu tempat ke tempat yang lain perlu gak pak saya bilang gak perlu perlu juga saya bilang perlu tapi kalau belum memiliki ya jangan juga tetapi jangan membatasi diri buatlah semacam track semacam ini anda mempunyai impian besok saya punya rumah sendiri mempunyai mobil sendiri maka gerak tubuh saudara akan mengikuti keinginan untuk bekerja keras agar mendapatkan rumah dan mobil tanpa hutang tentunya nah ketika sudah mempunyai semuanya itu saudara ada keinginan keinginan lain yaitu untuk memenuhi kebutuhan rohani saudara yaitu berangkat ke tanah suci karena sudah sewajarnya jika saudara itu sudah memiliki semua maka berangkat karena Allah tidak memanggil umat yang mampu tapi umat yang merindukannya dan Allah akan memampukannya jadi jangan tunggu saudara mampu tapi saudara rindukanlah suasana di rumah Allah di tanah suci Mekah maka Allah akan memanggil saudara mengundang saudara dan memampukan saudara jadikan itu sebagai cita-cita apakah bisa dibalik pak boleh saja kalau untuk tunjuan ke tanah suci yang tidak boleh dibalik itu masalah saudara memiliki mobil sebelum saudara memiliki rumah nah selanjutnya ketika ibadah rohani sudah terpenuhi maka saudara biasanya memiliki keinginan untuk liburan memang kalau tidak liburan bagaimana pak nah kebetulan saat ini saudara sedang masa lockdown yang mana kalau di rumah terus rasanya bosan banget begitu juga dengan keluarga yang tidak pernah berangkat piknik pasti suasana rumahnya itu selalu banyak cekcok karena apa tidak pernah diajak refreshing otaknya mesin saja butuh istirahat karena kalau mesin berjalan terus maka akan panas begitu juga dengan otak ketika tidak pernah diajak refreshing dan istirahat maka panas juga nah selanjutnya setelah kebutuhan liburan terpenuhi maka kebutuhan pendidikan anak jadi sudah sebagai kewajiban yang tidak tertulis ketika saudara mempunyai anak minimal saudara harus memikirkan biaya pendidikan anak saudara minimal harus mempunyai jenjang pendidikan yang paling tidak setara dengan pendidikan saudara karena apa kita tidak pernah tahu masa depan apa yang akan dihadapi oleh anak saudara nantinya pengalaman kita tidak bisa dipakai dan digunakan anak kita untuk masa depan karena masa depan berbeda dengan masa kita nah jadi bekali anak saudara dengan pendidikan yang tinggi dan finishnya adalah masa pensiun semua ini tidak akan bisa berjalan dengan baik kalau saudara tidak merencanakan masalah keuangan pribadi atau kebiasaan pribadi sejak mahasiswa saudara terbiasa dengan kehidupan yang hedon terbiasa dengan kehidupan yang boros maka saudara tidak akan bisa melewati perjalanan ini finish dengan sukacita tapi malah berakhir dengan dukacita nah zilamin zalik baik mari kita lanjutkan ke slide berikutnya nah ini adalah beberapa masalah keuangan mahasiswa biasanya mahasiswa itu pertama masalahnya adalah boros boros dalam artian ya beli tanpa dipikir pokoknya ada yang tren beli temen pengen apa beli akhirnya menjadi defisit karena apa keuangannya tidak teratur dikirim berapapun berapa juta pun oleh orang tua saudara maka akan selalu habis juga nah ini yang menjadi masalah kita lihat masalah selanjutnya sulit menabung saya kan mahasiswa kebutuhan saya banyak buat apa saya menabung siapa bilang mahasiswa tidak bisa menabung bukan karena saudara tidak bisa menabung tapi saudara tidak terbiasa untuk menabung saudara dulu ketika belajar naik sepeda bukan saudara tidak bisa naik sepeda karena saudara belum terbiasa naik sepeda padahal saudara tahu enggak naik sepeda itu adalah salah satu bentuk akrobat yang saudara tidak sadari kok bisa akrobat itu saudara bisa berjalan dengan dua roda tanpa terjatuh dulu waktu belajar kan pakai roda tambahan roda dua atau rodanya di empat coba kalau enggak ada roda tambahan jatuh enggak jatuh tapi karena terbiasa jadi bisa berjalan dengan roda dua seimbang nah semua itu karena kebiasaan yang berikutnya adalah biaya mendesak tak terduga seperti sekarang tiba-tiba biaya internet saudara meledak atau melesat naik nah artinya kalau saudara tidak prepare kemarin kemarin tidak menyiapkan tabungan maka yang terjadi adalah kebutuhan biaya mendesak saudara melesat tinggi nah yang selanjutnya kita lihat hutang pinjaman online nah ini yang parah parah banget untuk kelas mahasiswa bagaimana tidak saudara tergiur berbagai macam gadget berbagai macam kebutuhan head-down berbagai macam kebutuhan yang tidak perlu tapi saudara bela-belain harga diri saudara dijaminkan untuk meminjam barang meminjam dalam artian hutang saudara belum mempunyai pemasukan yang secara konstan hanya menggantungkan pemasukan dari kiriman orang tua saudara sudah berani beraninya minjam untuk kebutuhan yang tidak perlu sungguh sangat tidak bisa afkan sebenarnya karena apa menurut agama yang kita percaya hutang itu adalah bentuk riba bentuk ketidakpercayaan kita terhadap rezeki yang sudah dicukupkan oleh Allah tetapi kita ngelunjak kepengen punya sekarang berartinya ngelunjak dari yang akan dijatahkan untuk saudara tapi saudara pengennya sekarang saudara menggadaikan masa depan saudara yang saudara pikir besok bisa bayar tapi apakah saudara tahu masa depan saudara seperti apa saudara tahu ketika awal masuk semester kemarin pada saat ini saudara menonton video apakah saudara tahu sedang ada kondisi corona yang semuanya tidak boleh keluar tidak boleh berjualan secara keliling dan membuat ekonomi kita jatuh merosot ke bawah yang mana kemungkinan orang tua saudara menggantungkan hidupnya dari perdagangan dan saat ini perdagangan sedang jatuh sejatuh jatuhnya dan otomatis saudara bisa mendapatkan uang saku lagi dan otomatis saudara tidak bisa membayar hutang pinjaman online saudara dan apa yang terjadi saudara akan diteror oleh debt collector mending kalau diteror saudara secara tidak langsung database saudara dalam kontak sudah di hack oleh debt collector dan saudara siap-siap menanggung malu karena apa seluruh kontak saudara akan dihubungi ini kejadian nyata akan dihubungi oleh debt dan nama saudara akan dicelek-jelekkan di depan teman bahkan teman dekat saudara malunya sangat luar biasa jadi jangan sekali-kali tergiur dengan pinjaman online investasi yang tidak optimal itu adalah investasi yang nanti saudara lakukan ketika saudara bekerja jadi ini tidak perlu investasi bodong itu ya nanti kalau saudara sudah bekerja saudara menginvestasikan misalkan ke suatu dengan cara gimana pak ibarat saudara deposito 10 juta maka setiap bulan akan mendapatkan tambahan 1 juta padahal belum tentu uang kita itu disana akan bertambah kok saudara rasional padahal saudara sarjana menitipkan 10 juta tiba-tiba jadi 1 juta setiap bulan apakah saudara yakin uangnya akan kembali nah jadi kedepan jika saudara mempunyai rezeki yang banyak jangan sekalian terhadap investasi yang tidak jelas nah mari kita lanjutkan ke video berikutnya jadi jadi sebelum saudara berpikir terlalu jauh ketika mahasiswa tanamkan kata-kata ini cukupkan imanmu maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mencukupi rizkimu percaya 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 saudara dan itu adalah bentuk rasa cinta saudara terhadap Allah yang mana kita tidak pernah tahu dan tidak pernah ketemu dengan wujud Allah yang goib maka seharusnya saudara juga percaya dengan rezeki yang goib artinya belum kelihatan maka jalankanlah kewajiban kamu terhadap Allah maka yakinlah Allah akan mencukupi rezekimu karena apa ibaratnya gini kalau saudara menjadi umat yang dicintai oleh Allah maka apa saja yang menjadi keinginan saudara akan dipenuhi kalau saudara itu mencintai orang tua saudara wujudnya ada maka percaya orang tua akan memberikan kalau mampu pasti akan diberikan kepada saudara apapun yang saudara minta karena seringkali kita bukan kekurangan uang tetapi uang yang kita miliki sudah terpakai untuk hal yang lain jadi kekurangan itu tidak ada yang ada karena kita menggunakan uang kita untuk kebutuhan yang tidak perlu baik mari kita lanjutkan videonya jadi dalam mengelola sumber penghasilan itu kita bisa mengkelompokkan dalam waktu yang rutin dan tidak rutin nah untuk yang tidak rutin ini nanti bisa saudara simak sendiri sambil berjalan videonya karena ini kalau saya jelaskan bisa sangat lama lagi sementara kita terbatas waktu untuk penjelasan nah jika saudara membutuhkan slide ini mohon maaf saya tidak menyediakan soft file jadi untuk bahan ujian silahkan saudara simak videonya dan saudara putar berkali-kali ya baik mari kita lanjutkan untuk pembahasan berikutnya dalam mengelola alokasi pengeluaran kita pun juga mengelola dalam kebutuhan rutin dan tidak rutin dan masalahnya sudah bisa saudara lihat baik mari kita percepat saja karena ini nanti tidak keluar di ujian prioritas cash flow jadi arus kas saudara pertama yang harus dicukupi adalah kewajiban pada Tuhan yaitu apa zakat nah zakat persembahan kalau untuk yang umat non muslim karena apa seperti yang saya sebutkan tadi dengan kita itu mencintai Allah maka percaya Allah akan mencukupkan rezeki kamu nah yang kedua adalah kewajiban pada orang lain bentuknya seperti apa cicilan hutang nah kenapa cicilan hutang ya kalau saudara punya hutang ya wajib dibayar ya enggak tapi saran saya ngapain hutang cukup mencintai Allah maka Allah akan mencukupkan rizkimu yang ketiga adalah kebutuhan masa depan kebutuhan masa depan bentuknya seperti apa tabungan investasi dan asuransi tabungan mungkin bisa dijalankan sekarang ketika saudara menjadi mahasiswa investasi ketika nanti saudara sudah bekerja maka alokasikan gaji anda untuk investasi yang bisa jangka panjang contohnya logam mulia kebutuhan kebutuhan keinginan sekarang ini adalah prioritas cash flow yang nomor 4 contohnya biaya hidup maksudnya ya kebutuhan dasar saudara minimal harus terpenuhi dong makan minum kebutuhan dasar pakaian misalkan nah ini silahkan penuhi dalam prioritas terakhir karena apa kalau kewajiban Tuhan sudah terpenuhi maka 2, 3, dan 4 ini tidak perlu saudara pusingkan pasti akan terpenuhi dengan sendirinya kok bisa pak kembali lagi ke poin 1 percayalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala baik ini untuk cash benefit dan insurance benefit ini membahas tentang keunggulan saudara menggunakan secara cash dan keunggulan menggunakan secara asuransi jadi menurut saya ini tidak terlalu saudara pusingkan karena terkadang kalau kita mempercaya asuransi memang semuanya menjadi cashless tanpa uang tapi kalau menggunakan asuransi sekarang harus hati-hati karena apa misalkan kita mengalokasikan dana premi kita 3.500.000 kita setorkan ke awal untuk asuransi sensor apakah dalam jangka waktu satu bulan saudara bisa tarik uangnya 3.500.000 atau minimal separuhnya saja bisa gak saya sudah berkali-kali mempraktekan tidak bisa ya karena itulah sistem asuransi karena mereka berdali uangnya sudah di investasikan ke pasar modal tapi kalau saudara menggunakan cash benefit dan investasinya secara long term yaitu apa menggunakan logam mulia saudara beli logam mulia sekarang 10 gram misalkan 1 gram nya sekarang 900 ribu mungkin ya kalau 10 gram berarti berapa sekitar 9 juta nah 9 juta saudara alokasikan untuk membeli emas logam mulia saat ini saudara beli 9 juta besok saudara jual minimal saudara bisa mendapatkan berapa ya 80 sampai 90% lah dari total uang yang saudara belanjakan masih ada uangnya karena kita menggunakan investasi yang nyata yang liquid nah jadi tidak usah malu jika kedepan tidak mempunyai asuransi tapi saudara percaya bahwa uang saudara cukup untuk kebutuhan lain-lain tanpa harus menggunakan asuransi baik mari kita lanjutkan video kita nah untuk rekan mahasiswa silahkan saudara download aplikasi ini di playstore namanya money lover management ini adalah salah satu aplikasi yang saya gunakan dalam kurun waktu 2-3 minggu ini untuk mengelola laporan keuangan saya nah saudara download dulu dan saudara nanti akan saya instruksikan melalui classroom apa yang harus saudara kerjakan dengan aplikasi ini nah supaya seragam saudara silahkan lihat logonya seperti itu hijau download dulu dan nanti saudara lihat di demonya dan nanti mungkin ada beberapa pertanyaan dalam ujian tengah semester yang mencakup aplikasi ini nah maka sampailah kita pada slide terakhir kita jadi saya harap saudara tetap selalu di rumah tetap selalu aman tetap belajar di rumah dan tetap selalu semangat jangan jangan lupa saudara berdoa semoga wabah ini cepat selesai dan kita cepat kembali ke bangku kuliah untuk belajar bersama dan kita Q&A bersama secara live tanpa harus terbatas dengan media video baik akhir salam terima kasih atas atensi saudara wassalam wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.